menurut kami prinsip dalam pemupukan adalah dosisnya tidak perlu besar-besar alias dosisnya kecil tapi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat berjumpa kembali bersama kami puspa warna untuk sore kali ini saya akan meneruskan video dari ibu dia yang sebelumnya kami upload karena beliau menanyakan seberapa dosisnya jika kita menggunakan pupuk yang dibuat dari kulit cangkang telur tadi untuk dosisnya saya akan mengukur menggunakan alat TDS ini alat ini berfungsi untuk mengetahui nutrisi yang terlarut di dalam air jadi alat TDS ini itu bisa menjadi patokan seberapa dosis nutrisi yang digunakan jika kita menggunakan pupuk untuk langkah yang pertama kita harus mengukur kadar nutrisi yang terlarut di dalam air bersih ini saya menyiapkan air bersih ini nutrisinya 108 berarti nutrisi yang terlarut di dalam air sumur atau air keran ini ada 108 ppm jadi sebenarnya tanpa kita pupuk pun di dalam kandungan air sumur atau air tanah ini sudah ada nutrisinya baik itu mineral ataupun unsur lainnya tapi karena kita tidak membahas itu sore kali ini saya membahas pupuk pupuk organik yang terbuat dari cangkang kulit telur kita akan uji coba berapa nutrisi yang yang terlarut di dalam air ini oke ya ini pupuk cangkang telur proses pembuatannya ada di video sebelumnya ini sekarang angka menunjukkan 0 saya ingin memperlihatkan berapa kadar nutrisi yang terlarut di dalam 2543 jadi kepekatan nutrisi yang ada di pupuk cangkang telur ini itu sudah cukup besar 2543 2543 sekarang saya bersihkan lagi ini sudah menunjukkan 0 oke ini air yang tadi saya siapkan ini ada satu liter sebelum kami mencampurkan pupuk organik dari cakang telur ini ke dalam air saya ingin menjelaskan bahwa setiap tanaman itu membutuhkan nutrisi yang memiliki kadar PPM tertentu misalnya tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan atau vegetatif atau yang masih kecil sampai remaja dia hanya membutuhkan kadar PPM nutrisi yang memiliki kadar PPM rendah contohnya di angka 200, 300, 400, 500 itu kemudian untuk tanaman yang sudah masa pembungaan atau pembuahan atau sudah dewasa dia membutuhkan nutrisi yang terlarut di dalam air itu lebih besar misalnya 600, 700, 800, 900 1000, 1100 dan sebagainya jadi menurut kami kita uji coba untuk anggrek di depan kita ini ada anggrek yang sudah dewasa dendrobulat yang sudah dewasa saya akan mengukur kira-kira berapa sendok yang dibutuhkan untuk memupu anggrek yang sudah dewasa ini ini tadi pupuk organik dari cakang telur saya menakarnya dengan sendok saja kemudian kita aduk tadi kalau tidak salah 182 apa ya sekarang kita ukur dengan air bersih yang dicampur satu sendok pupuk ini sekarang berapa kadar nutrisinya yang terlarut seratus 98 198 coba kita tambah satu sendok lagi kita aduk ini sudah menunjukkan 0 ya mas Ian ini sekarang di angka 284 jadi untuk yang pertama ini teman-teman puswa warna bisa menggunakan 2 sendok 2 sendok pupuk organik ini dicampur 1 liter air itu bisa digunakan untuk pupuk pertumbuhan untuk tanaman hias yang masih kecil-kecil atau menuju remaja anggrek yang masih kecil atau anggrek yang menuju remaja 2 sendok 283 oke itu yang kedua kita tambah satu sendok lagi kita aduk karena harus tercampur rata sekarang kita lihat kadar nutrisi yang terlarutnya ada 350 nutrisi yang terlarut di dalam air ini oke berarti kalau untuk pembungaan pupuk organik ini coba kita tambahkan satu sendok lagi 4 5 kita aduk lagi masih 0 oke sekarang nutrisi yang terlarut ada 463 berarti jika teman-teman puspa warna menggunakan pupuk organik kira-kira 1 liter itu membutuhkan 6-7 sendok 6-7 sendok nutrisi organik untuk pemupukan masa generatif atau pembungaan ya 515 ini sudah cukup untuk tanaman yang sudah dewasa atau sudah besar kalau teman-teman puspa warna ingin memupuk sedling anggrek yang masih kecil-kecil cukup diberikan 2-3 sendok atau 4 sendok pupuk organik ke dalam 1 liter air oke jadi seperti itu gambarannya pemupukan menggunakan dosis yang ada di TDS atau EC meter ini seperti itu jawaban kami untuk ibu dia dan mungkin teman-teman puspa warna yang lain jadi kami hanya bisa memberikan bantuan ngikira-kira mengira-ngira berapa dosis yang dibutuhkan untuk tanamannya menurut kami prinsip dalam pemupukan adalah dosisnya tidak perlu besar-besar alias dosisnya kecil tapi rutin diberikan jadi kalau misalnya kita rutin memberikan pupuknya seminggu 2 kali dosisnya kecil kalau ingin memberikan pupuk seminggu sekali dosisnya agak dibesarin sedikit agak dibesarkan sedikit kalau misalnya pemupukannya 2 minggu sekali dosisnya agak dibesarkan sedikit lagi jadi nanti tidak ada istilahnya overdosis atau kekurangan nutrisi lebih baik sedikit-sedikit tapi sering daripada sekalian banyak tapi jarang-jarang begitu terima kasih untuk perhatiannya sore kali ini semoga semua teman-teman puspa warna dan tanaman hiasnya selalu sehat subur dan ginuk-ginuk selalu oke cukup sekian salam pecinta tanaman hias indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati